Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obis Salam jedor dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar, kedua di Indonesia Enggak senapan angin, ingat CVS Odor Oke teman-teman, akhirnya kita Berjumpa lagi di akhir Bulan April ini Saatnya kita undi Giveaway-nya sesuai yang Kita janjikan kemarin ada Satu unit senapan angin Bocap F-E Nah, ini dia unitnya Teman-teman, nah ini Yang siapakah Yang akan mendapatkan satu buah Unit F-Ecron ini Ya teman-teman, ya emang Barang seadanya seperti ini ya teman-teman Kurasinya ya Kita tidak tahu bagaimana Nah, yang penting bisa dipakai Oleh kalian ya teman-teman Nah, ini satu Pemenangnya sudah ada Di depan HP saya ini Nah, saya sebutkan Atas namanya Ed Aldayani Mantap sekali Buat channel yang Atas nama Ed Aldayani Komennya sangat tepat sekali Salam satu laras Salam satu hubis Salam jedor Dari CVS Odor Ingat senapan angin Ingat CVS Odor Jaya selalu Untuk CVS Odor Amin Ya robel Alamin Buat Yang pemenang Atas nama Ed Aldayani Kita tunggu Tiga jam Saya yang pegang semuanya Oke, sekian Terima kasih Teman-teman Di video kali ini Ya, ini ada Dua unit senapan angin Boca Predator Extreme Full CNC Ya, tapi ini Ada bedanya Teman-teman Jadi ini Ada versi terbaru Ada yang versi ini V4 Sama V3 Kalau yang hitam ini Yang versi dulu ini V3 Nah, jadi nanti kita jelaskan Perbedaan dari Senapan angin Boca Predator Extreme ini Dari fitur V4 Sama fitur yang masih pakai V3 Ya, teman-teman Jadi nanti Disimak baik-baik Dari segi speknya Kalau spek Dari laras Terus juga Tabungnya masih sama Ya, teman-teman Kita kasih bocoran itu Terus yang membedakan lagi Dari segi harganya Juga beda Ya, teman-teman Yang pakai V3 Sama V4 Nah, ini ada bedanya Tentang harganya Oke Seperti itu ya, teman-teman Nanti kita jelaskan Sedikit ya, teman-teman Dari segi harga Dan juga perbedaannya Yang paling penting Dan Jangan lupa Sebelum melihat video ini Jangan lupa Di-click tombol subscribe Dan click tombol loncengnya Supaya kalian Gak tinggalan Info giveaway Yang akan kita undi Selan juga Setelah diundi Ya, teman-teman Dan jangan lupa Komen Sebanyak-banyaknya Dan juga tampilkan Komen terbaik Oke Terima kasih Langsung saja kita simak Videonya berikut ini Check it out Oke, teman-teman Yang pertama Kita jelaskan dulu Yang Bocah Predator Extreme Yang versi V3 Ya, teman-teman Nah, ini yang V3 Nah, mantap banget Ini Bocah Predator Extreme Yang Yang tahun kemarin Ya, teman-teman Alias bulan-bulan kemarin Nah, ini Bulan-bulan kemarin Ya, mantap banget Ini yang V3 Versi Yang V3 Nah, ini Yang Predator Extreme Mantap banget Untuk larasnya Kita jelaskan dari segi Larasnya dulu ya, teman-teman Untuk larasnya Dari V3 V4 Ini sama Menggunakan laras Polimax Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal Bisa 70-80 meter Lebih Tergantung skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Ini cocoknya Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Jadi Semuanya sama Cocoknya Pelurunya Menggunakan Hercules Ya, teman-teman Jadi Kalau udah cocoknya Hercules Pakai Hercules terus Jangan digunakan Ganti Pakai peluru-peluru Lainnya Ya, teman-teman Jadi biar Laras kalian awet Tahan lama Dan juga Alur kalian baik Ya, teman-teman Jangan digunakan Ganti untuk pelurunya Kalau udah cocoknya Hercules Pakai Hercules terus Jangan digunakan Ganti Pakai peluru-peluru Lainnya Seperti itu Ya, teman-teman Jadi Untuk peralatan laras Mudah banget Kalian Tinggal Pakai peluru Yang cocoknya saja Terus juga Peralatan kedua Kalian bisa isi Minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Ya, teman-teman Biar Dalamannya itu Awet Dan juga Tahan lama Ya, teman-teman Mantap banget Seperti itu Soalnya Larasnya ini Menggunakan Laras dari Bahan baja Ya, teman-teman Kalau bahan baja Terkena air sedikit Di dalam Ya, teman-teman Nah, itu bisa Menghasilkan karat Makanya Habis menembak Biasanya Dibersihkan Pakai oli Atau minyak goreng Seperti itu Nah, di dalam Di depan Maksudnya Depan sini Juga udah ada Dread Buat pemasangan Perdam Nah, ini udah terpasang Ada muzzle-nya Jadi, nanti Kalian dapat bonus Perdam Dari CVI Sodor Perdam UD38 Perdam UQ Ultimate Perdam super senyap Jadi, nanti kita Udah setelkan juga Dari sini Oke, seperti itu ya Teman-teman Untuk larasnya Ini menggunakan Laras polimek Manjang laras Kurang lebih 60 cm Mantap sekali ya Teman-teman Nah, untuk tabungnya Ini dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya, teman-teman Nah, ini tabungnya Menggunakan Bayatnya dari Dural juga Mantap banget Nah, ini tabungnya Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk aman anginnya Ya, teman-teman Diisi di aman-nya saja 2700-2800 Biar sil yang ada Di dalam sini Biar awet Ya, teman-teman Dan juga Habis menembak Disisakan Itu lebih amannya Ada di 1500 PSI Ya, teman-teman Biar Kalau nanti Kalian ngisinya Ngisi ulang lagi Nah, itu Biar mudah Dan juga Tidak menggunakan Kompresor yang Bertekanan tinggi Kalau kalian Habiskan sampai Nol Nanti kalian repot sendiri Harus menggunakan Kompresor PCP Atau menggunakan Tabung sekubah Soalnya Kalau tidak Dengan angin yang Gitu Untuk manometer Nah, ada di sebelah kiri Ya, teman-teman Di antara Sambungan chamber Dan juga Sambungan tabungnya Yang di tengah ini Ada putih-putih ini Nah, ini namanya Extension valve Teman-teman Jadi, dalamnya ini Valve Ini rumah valve Jadi, kalau ada Bocor dari sini Nah, teman-teman Nah, ini dibuka saja Pertama-tama Ya, paling buka Larasnya Nah, ini dibuka Terus Dilihat Biasanya ada Kotoran yang masuk Dari bekas Dread Atau ada Kotoran yang lain Masuk dari bekas Peluru pun Juga bisa Teman-teman Makanya Dia sensitif Kalau ada kotoran yang masuk Akan mengakibatkan Kebocoran Ya, teman-teman Jadi, biasanya Ada juga Sil yang robek Nah, itu ada nanti Separpartnya Kita bawakan Kalau hanya sekedar bocor Kita ada Bawakan Separpart cadangannya Soalnya Yang nahan angin itu Dari sil Sil ada masanya Kalau ada Robekan dikit Dia akan terjadi bocor Seperti halnya Motor Ya, teman-teman Nah, dia terkena paku Nah, pasti akan bocor juga Makanya Kita bawakan Separpart cadangannya Kalau hanya sekedar bocor Bisa Dibenerin di sana Nah, kita pandu dari sini Kalau tidak bisa dibenerin Nah, dikembalikan aja ke sini pun Juga bisa kita yang service Ya, teman-teman Nanti ongkir dari sana Pelanggan yang tanggung Dari sini kita yang tanggung Jadi, sama-sama Kita ya bertanggung jawabnya Seperti itu Mau diganti unitnya Kalau sampai parah Juga bisa Asal Masih masa garansi Ya, teman-teman Kalau hanya sekedar bocor Silnya robek Nah, kita sudah antisipasi Bawakan sparepart cadangannya Nanti kita pandu dari sini Seperti itu Ya, teman-teman Nah, itu untuk penjelasan Dari segi kebocoran Nah, ini yang membedakan V4 sama V3 Ya, teman-teman V3 Chambernya ini masih agak Gimana ya Agak Tidak terlalu tinggi Kalau V4 Dia chambernya agak tinggi Ya, teman-teman Nanti lihat sendiri Untuk yang V4 Nah, ini Dan membedakan lagi Dia dari Triggernya Setelannya Trigger rumah Triggernya Dia masih menggunakan Sistem dua tumpuk Jadi Untuk safety triggernya Dia Masih di trigger Ya, teman-teman Nah, ini safety triggernya Ada di triggernya Kalau dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Ya, teman-teman Nah, untuk setelan triggernya Nah, itu masih di triggernya ini Ya, teman-teman Kalau V4 Dia ada di depannya sini Ya, teman-teman Nah, chambernya Agak lebih tebal yang V4 Dari V3 Nah, ini V3 Lebih agak pendek Dan juga agak ramping dikit Nah, kalau V4 Dia agak tinggi Dan juga agak tebal Ya, teman-teman Untuk triggernya Yang V4 Bisa di setel Yang ada di ke depan sedikit Bisa juga ke belakang sedikit Ya, teman-teman Kalau V3 Ya, memang patent Seperti ini Ya, teman-teman Itu untuk bedanya Nanti lihat yang V4 Teman-teman Nah, untuk Dari chambernya Bahannya sama Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan juga Sudah full CNC Ya, teman-teman Nah, untuk Hammernya Ini sudah menggunakan Hammer stainless Dan juga Pernya Ada yang menggunakan Pernyizumi Ada juga ekstrim yang V3 Atau V2 Kalau tidak salah Yang masih satu Ya, teman-teman Dia masih menggunakan Per Jepang Yang agak kecil Warnanya putih Stainless Ya, teman-teman Nah, itu Pernya Per Jepang Teman-teman Nah, ini yang V3 Bedanya Ya, teman-teman Jelas ya Timbernya Agak ramping sedikit Dan juga Dia Ya Tebal yang V4 Oke, teman-teman Nah, ini Ada juga Ada juga yang segitiga Ya, teman-teman Kalau yang V3 Ini segitiga Semuanya Oke, mantap sekali Lorel bawah sini Juga ada Untuk pemasangan Bipot Dan juga Triggernya Ini menggunakan Trigger match juga Untuk hand grip-nya pun Menggunakan hand grip Ori Caret Oke, mantap sekali Nah, untuk harganya Yang Becah Predator Extreme Yang V3 Ini Harganya Yang laras panjang ini Harganya cukup 4.800.000 Rupiah saja Untuk unitnya Aja ya Teman-teman Sudah dapat bonus tas Salisandang Gantan peluru Peluru tes Maganjin Perdam Sama STKS Dan tentunya Sudah free ongkir Kalau beli paket full set Ini harganya Cukup menjadi 5.500.000 Rupiah saja Kalian sudah dapat Taban Bonus Pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamma Ukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng Yang cocok Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Oke, mantap sekali Itu dia Untuk sedikit Spek dan juga harga Dari Unisona Panangin Predator Extreme V3 ini Oke, ini dia Yang bocah Predator Extreme Yang V4 Ya, teman-teman Nah, ini Bedanya Sudah kelihatan Ya, teman-teman Nah, chambernya Agak tebal Dan juga Agak tinggi Ya, teman-teman Nah, ini dia Bedanya Dan juga Fiturnya Ini ada tambahan lagi Triggernya bisa disetel Maju mundur Ya, teman-teman Nah, ini ada di tengah-tengah Nah, ini ada setelannya disini Bisa dimaju mundurkan Mantap banget Kalau untuk setelan Triggernya Ini ada di depannya Sini Ya, teman-teman Jadi, tidak di-trigger Dan untuk safety Triggernya Ada di sebelah Chambernya ini Nah, kalau didorong ke belakang Dia otomatis Sunci Kalau ke depan Dia normal lagi Jadi, yang membedakan itu ya Teman-teman Untuk chambernya Lebih agak tebal Dan juga Triggernya ini Menggunakan sistem Tiga tumpuk Jadi, lebih mudah Kalau terjadi Ada kemacetan trigger Tidak bisa menembak Atau ya Biasanya tidak bisa ditarik Nah, itu Biasanya mudah Untuk menanganinya Ya, teman-teman Seperti itu Dan juga Chambernya Ini agak tebal Dan juga Dia agak tinggi Ya, mantep banget Untuk bahannya Sama menggunakan Bahan dari Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya juga Stainless Pairnya pun juga Menggunakan Pair Mizumi Mantep sekali ya Teman-teman Tidak ada rel Yang tambahan Di atas ini Tidak ada langsung Rel dikat ini Seperti ini Ya, mantep banget Untuk popernya Juga menggunakan Popernya lipat Nah, mantep sekali Setelan powernya Ada di dalam Popernya sini Untuk Popernya Menggunakan popernya Sekitiga Bisa maju dan mundur Handgripnya Menggunakan handgrip Orica Red Dan juga Untuk tabungnya Ini menggunakan Tambung bocap Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya, teman-teman Mantep banget Nah, untuk Rel di bawah sini Kalau mau pasang bipod Memang ini Dicopot dulu Untuk sekitiganya Ya, teman-teman Copot dulu Baru bisa dipasang Bipodnya Seperti itu Ya, mantep banget Untuk pengisahan anginnya Ini menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Untuk panometer Ada di sebelah kiri Sini ya, teman-teman Nah, di antara Sambungan chamber Dan juga Sambungan tabungnya Oke, mantep sekali Nah, untuk Larasnya Ini juga sama Menggunakan Laras polimek Panjang laras Kurang lebih 60 cm Cera ideal Bisa 70-80 meter Lebih Tergantung skill Anda semuanya Mantep sekali ya Teman-teman Untuk peluru yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Juga ya Teman-teman Nah, ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Mantep banget Jadi cocok sekali Buat big game Buat small game pun Juga cocok sekali Oke Mantep banget ya Teman-teman Nah, ini Untuk larasnya Menggunakan laras Boca Laras Polimek Ya, teman-teman Mantep banget Oke, sekali Nah, untuk Tarikannya Ini juga sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai Single suit Cancel kokang Bisa diletakkan di sebelah kanan Dan juga bisa diletakkan Di sebelah kiri Oke, mantep sekali ya Teman-teman Nah, untuk beda harganya Yang V4 ini Harganya Kalau pengen beli unitnya Ini harganya cukup 4.900.000 rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Maganjin Perdam Sama STKS Dan tentunya Sudah free ongkir Kalau beli paket full Saya harganya cukup Menjadi 5.600.000 rupiah saja Kalian sudah dapat Taban pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng yang cocok Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantap sekali Itu dia Untuk sedikit Perbedaan Dari Unisina Panengin Bocap Predator extreme Yang V3 Sama V4 Oke Mantap Sekian Terima kasih Oke Itu dia teman-teman Sedikit penjelasan Spek dari V3 Sama V4 Yang paling inti Yang paling Intinya Di dalam ini Fiturnya Berbeda Yang V3 Masih menggunakan Triggernya Sistem 2 tumpuk Kalau yang V4 Sistemnya Sudah 3 tumpuk Ya teman-teman Untuk jumpernya Juga lebih tebal Yang V4 Yang V3 Memang agak ramping Tapi baiknya sama Menggunakan Dural seri 7 Full CNC Oke Mantap sekali Itu dia Sedikit spek Dan juga harga Dari kedua unit ini Harganya cukup Bidah 100 ribu rupiah saja Kalian Cocoknya yang mana Langsung Hubungi admin saya Admin 123 Saya yang pegang Semuanya Mantap Terima kasih Kita giri dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Jangan lupa Ikuti terus CVS Odor Untuk bulan depan Juga ada Undian giveaway lagi Pokoknya Bocap Lagi Ya teman-teman Seperti itu Oke Terima kasih Saya Rizky Jabul Pamit urur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam setopi Salam sedor Dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Nggak senapan angin Ingat CVS Odor Sub indo by broth3rmax